Intro Halo guys, welcome back to nomor 5 studio Ular piton atau ular sancah merupakan salah satu jenis ular yang tidak diklasifikasikan memiliki bisa Ciri khas ular ini guys adalah kulitnya yang licin dan bercorak Serta dapat tumbuh dengan ukuran yang besar saat dewasa Ular piton memang tak seperti ular cobra atau ular lainnya yang berbisa Namun guys, ular ini memiliki kemampuan untuk melilit mangsanya sebelum akhirnya menelannya bulat-bulat Untuk lebih mengenal jenis ular yang satu ini, dirangkum dari berbagai sumber berikut ulasannya Ular piton memang identik dengan tubuhnya yang dapat tumbuh besar pada saat dewasa Anatomi tubuhnya inilah yang dapat mendorong piton untuk dapat berburu dan memperoleh mangsanya Dilansir dari sumber yang kami dapat, ular piton bisa tumbuh dari 23 inci hingga mencapai 33 kaki Hal inilah yang membuat ular piton dikategorikan sebagai salah satu ular terbesar di dunia Bahkan, beratnya bisa dimulai dari 1 kg hingga 75 kg Tak seperti jenis ular lainnya yang menggunakan bisa sebagai senjata Ular piton memiliki cara berburu yang berbeda Biasanya, mereka akan sangat memaksimalkan tubuh besarnya yang panjang dan berat Dilansir dari sumber yang kami dapat, ular piton tidak akan langsung menggigit mangsanya Melainkan, akan melilitnya hingga mangsa tersebut tak berdaya Biasanya guys, ular piton akan langsung menelan bulat-bulat mangsanya Meski memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar Ular piton bisa mengenali mangsanya dari penglihatan dan penciuman yang dimiliki Ular piton merupakan salah satu spesies yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia Alasannya, karena memang keberadaan jenis ular ini sudah sangat umum Bahkan, tak jarang banyak yang menemukannya di pemukiman warga Menurut sumber yang kami dapat, ular piton sangat mudah ditemukan di kawasan hutan hujan tropis Semak belukar, savana, perbukitan, hingga gurun Setiap spesies ular piton bisa mendiami lokasi yang berbeda-beda Serta memiliki waktu aktif yang juga tak sama Seperti halnya jenis hewan lain, biasanya ada ragam spesies yang berbeda-beda Spesies ini ditentukan dari lokasi penyebaran, bentuk fisik, dan masih banyak lagi Tidak heran guys, jika jenis spesies dari ular piton bisa beraneka ragam Menurut informasi yang kami dapat, ular piton memiliki sekitar 40 jenis spesies Yang tersebar di kawasan tropis dan subtropis Hampir rata-rata jenis ular piton selalu memiliki ukuran yang besar Khusus untuk ular piton yang tersebar di kawasan Asia, panjang maksimalnya bisa mencapai 9,6 meter Banyak orang yang mungkin menyimpan ketertarikan pada hewan-hewan reptil untuk dijadikan hewan peliharaan Sebetulnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut Namun tetap harus mematuhi peraturan dan cara-cara yang tepat Menurut sumber yang kami dapat, ular piton kerap menjadi salah satu jenis reptil untuk dijadikan ular peliharaan Alasannya karena kemudahan dalam merawat mereka, sehingga mudah untuk dipelihara Namun guys, tetap saja hewan ini akan menjadi salah satu yang berbahaya apabila sudah tumbuh dewasa Sebab bisa sampai memangsa manusia Keberadaan ular piton memang tidak mengancam selayaknya ular-ular berbisa yang lain Namun guys, apabila ukurannya sudah besar dan ditemukan di alam liar, maka bisa mengancam keselamatan jiwa Oke guys, sekian rangkuman dari kami tentang 5 fakta menarik tentang ular piton Bagaimana menurut Anda? Like dan komen jika Anda menyukai video ini Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari kami Terima kasih telah menonton!